Juara dan gagal di lapangan hingga keluar masuk pelatnas sepertinya udah gak asing dan bukan hal yang mengejutkan bagi para pemain belutangis Indonesia dengan gesaklekan pelatih ditambah tuntutan PBSI untuk selalu memenangkan kejuaraan ngebuat nasib setiap pemain pun dipertaruhkan entah mereka di masa keemasan maupun di usia yang tak lagi muda hal itulah yang mungkin saat ini diperasakan oleh seorang Gloria Emanuel Wijaya yang selalu dipertanyakan penampilannya namun gak pernah gagal dalam memilih berondong di lapangan 28 Desember 30 tahun silam di pinggir kota Jakarta lahirlah seorang wanita cantik yang tumbuh menjadi pemain paling tinggi di pelatnas PBSI dengan postur yang mencapai 182 cm banyak yang menyangka akan memudahkan seorang pemain untuk mengejar satelkok di lapangan namun hal ini ternyata berkebalikan dengan seorang Gloria Emanuel Wijaya dalam mewawancaranya bersama Cik Yuni Kantika Gloria sendiri mengatakan dalam bermain sebagai pemain depan dirinya lebih suka memiliki tubuh pendek daripada tubuh yang jangkung seperti saat ini posturnya yang tinggi ngebuat dirinya harus menekuk lebih bagian lututnya agar dapat menyegat bola cepat dari lawan sebuah pernyataan yang bisa aku bilang senada dengan apa yang selama ini netizen bicarakan cuma ya meskipun gak secepat pemain-pemain wanita depan lainnya menurutku Gloria gak pernah gagal dalam memilih berondong di lapangan kenapa aku bisa bilang berondong? karena 4 partner Gloria yang pernah diajak turun di ajang internasional itu memiliki umur yang lebih muda dari dirinya seperti yang pertama ada nama Alfian Eko nih guys mungkin kawan Magista juga belum banyak yang tau kan kalau Gloria Emanuel Wijaya ini pernah berpartner dengan Alfian Eko yap, keduanya dulu di tahun 2011 dipartnerkan secara dandakan untuk menghadapi BWF World Junior Championship di Taiwan hasilnya Gloria yang sebelumnya lebih sering bermain di ganda putri waktu masih main di jarum secara mengejutkan berhasil menjuarai ajang ini bersama partner yang baru sekali dipasangkan pencapaian Gloria ini ngebuat dirinya dan Alfian Eko langsung dipanggil ke pelatnas meskipun pada akhirnya Gloria sendiri ditandemkan sama Edi Subahkiar dan Alfian Eko bersama pemain putri lainnya Alfian Eko ini juga bisa disebut sebagai partner Gloria yang paling sukses karena setelah putus dari Gloria Alkan Eko ini yang paling banyak menyabet gelar super series bersama partner-partner barunya sedangkan Gloria sendiri waktu dipasangkan dengan Mas Edi Subahkiar sebenarnya hasilnya juga lumayan keduanya pernah meraih juara di ajang seperti Macau Open hingga Austrian Open sayangnya waktu lagi mau naik daun pas kejuaraan si game Malaysia Edi Subahkiar yang salah dalam melakukan pendaratan ngebuat dirinya harus pensiun dinit dan kini melatih di PP Jemkin Magelang dari bersama Mas Edi tadi Gloria yang pas diwawancarai sama Cik Yuni Kartika saya juga ngaku kalau waktu Mas Edi Subahkiar ini sederah dirinya ini enggak ada pattern lain akhirnya menggandeng seorang Hafiz Faisal bersama Hafiz juga sekali lagi keduanya bisa aku katakan lumayan ya guys karena ya bersama Hafiz inilah Gloria ini bisa merasakan podium juara super series tertinggi berlevel super 500 tepatnya di Thailand Open 2018 ini merupakan gelar tertinggi dan terbaik Gloria hingga mengantarkan dirinya menjadi pemain mixed double nomor 6 di dunia sayangnya prestasi yang naik turun dan tak tentu dari keduanya ngebuat Hafiz Gloria kalah saing dengan pemain-pemain muda di Platnas seperti Rinov Pita dan Rehan Lisa yang berujung pencoretan keduanya dari Platnas Indonesia untungnya ya di sini Gloria sendiri tetap mau berusaha dan berjuang sampai nemu partner baru Dejan Ferdinand Shah perjalanan Gloria bersama Dejan sendiri juga enggak mudah ya guys dengan umur Dejan yang paling muda dibandingkan dengan partner-partner sebelumnya itu ngebuat Gloria sendiri harus ekstra dalam membimbingnya bahkan saking mudanya Gloria ini yang sebelumnya udah turun di ajang-ajang super series gitu harus mengulangi kejuaraan mulai dari ajang international channel lagi sebelum akhirnya mampu tampil di ajang super series yang lebih tinggi puncaknya setelah menyebut double gelar di Indonesia International Challenge yang digelar di Malang lalu mengalahkan juniornya Rehan Lisa di Vietnam Open 2022 Dejan Gloria sukses menangkukan Sehmo di India Super 300 so dari story perjalanan Gloria Emanuel Wijaya dapat aku simpulkan kalau sebenarnya pemain ini tuh sangat berpotensi cuma ya mungkin kurang beruntung aja pasalnya selain karena sering gontak hati partner kayak yang aku ceritain tadi selama di masa karirnya nama Gloria Emanuel Wijaya juga selalu berada di bawah bayang-bayang pemain ganda campuran terbaik Indonesia seperti dulu waktu masih ada Cik Butet itu langsung keluar nama Cik Depi Susanto yang menjuarai All England dan berlanjut langsung keluar lagi nama Melati Daiva itu ngebuat nama Gloria Emanuel Wijaya sendiri malah menjadi ajang tarian jari BL Indonesia di sosial media nah pas nama-nama tadi itu mulai surut barulah Gloria yang kini berstatus sebagai pemain profesional nyatanya tetap dipercaya untuk tampil di sekuat Garuda dalam memperkuat tim Indonesia di ajang Sudirman Cup dan puncaknya di tahun 2023 ini di tengah nihilnya gelar juara yang ditorehkan sekuat ganda campuran Indonesia Gloria bersama Dejan sukses memecahkan telur Super 300 dan rumornya PB Jaru masih belum melepas keduanya kembali ke pelatnas lantas dengan usia yang akan menginjak kepala 3 di akhir tahun nanti mampukah Gloria Emanuel Wijaya membimbing seorang Dejan Ferdinand Shah menjadi mix double yang paling ditakuti di dunia? komen di bawah ya guys 12